Beberapa warga rempang mulai melakukan proses relokasi. Mereka pun mulai luluh dengan janji yang disampaikan Menteri Investasi Bahlil saat melakukan negosiasi di rempang. Momen itu terlihat dalam siaran langsung dari Facebook Tribun Batam pada Rabu 4 Oktober. Dalam video itu terlihat beberapa warga rempang berada di sederet Ruko. Lantas seorang ibu yang tak disebutkan namanya mencurahkan isi hati hingga mau menerima relokasi. Ibu berbaju biru itu menyebut sepakat untuk direlokasi di sebuah Ruko. Namun hal itu disetujui dengan segala pertimbangan dan keuntungan yang didapat sebagai bentuk ganti rugi pemerintah. Ia mengatakan ada surat perjanjian hitam di atas putih dengan Menteri Bahlil saat berkunjung ke rempang. Ibu tersebut juga percaya kepada Menteri Bahlil bahwa relokasi itu tidak akan merugikan pihaknya. Lantas ia mengaku pemerintah menanggung biaya hidup setiap pribadi hingga uang tambahan untuk uang sewa rumah. Menteri Bahlil bahwa relokasi itu tidak akan merugikan pihaknya. Menteri Bahlil bahwa relokasi itu tidak akan merugikan pihaknya. Menteri Bahlil bahwa relokasi itu tidak akan merugikan pihaknya. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton